Pemirsa Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jambi memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15 tahun. Dalam hut ke-15 tahun Partai Gerindra, Sultan Adil Hendra menekankan kepada kadar bahwa momentum kebersamaan tersebut menjadi suatu langkah Partai Gerindra terus-menerus bahwa berjuang bersama rakyat. Senin 6 Februari 2023 berlokasi di rumah aspirasi DPD Gerindra Provinsi Jambi, Telanaipura, Kota Jambi. Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Jambi memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-15 tahun dengan tema Bergerak Bersama Bangkitkan Indonesia Raya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra ke-15, DPD Gerindra Provinsi Jambi melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan secara merakyat dan sederhana. Seperti memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan bantuan kepada pakir miskin, dan menunjang kebutuhan petugas kebersihan di Kota Jambi. Sesuai instruktur dari Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, dalam rangka hari ulang tahun ke-15, seluruh kader Partai Gerindra dilarang berpoya-poya karena Partai Gerindra berdiri untuk mensejahterakan dan menjadikan masyarakat bermatabat, serta untuk menjadikan masyarakat adil dan makmur. Sultan Adil Hendra, selaku Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, yang kerap disapa sah, yang juga merupakan anggota DPRDRI, dikenal sebagai bapak beasiswa dan kesehatan, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Jambi, yang telah menerima Partai Gerindra sehingga berada di posisi kedua, berharap kepada seluruh masyarakat, terus didoakan agar menjadi partai pemenang di pemilu 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jambi yang telah menerima Partai Gerindra dalam hal saat sekarang berada di posisi nomor 2. dan kami juga berharap terus didoakan agar bisa menjadi partai pemenang di 2024 dan Pak Prabowo bisa menjadi presiden. Karena dengan Pak Prabowo presiden, cita-cita luhur mendirikan partai ini untuk menjadikan masyarakat sejahtera. Iqbal, Cek TV, melaporkan